Ngomong-ngomong tentang hobi, eee, enggak, hobinya apa enggak? Ngitung uang dong. Oh, ngitung uang buat masa depan kita nanti, mbak. Ih, Kak Tenggo nggak? Ih, gimana sih, gonggal mulu. Sangat ujil, jangan kayak Kak Tenggo ya, hobinya gonggal aja. Iya, maaf, Nyil, tapi jangan salah, Kak Tenggo ini selama pandemi punya hobi yang baru. Hah, apa enggak, Kak Tenggo? Rebahan, ya rebahan. Enggak, jangan kayak Kak Tenggo ya, enggak ya? Ngondin, ngonton unil yang dua gelas, tayangan yang edukasi dan inspiratif. Yee! Harga terjangkau, praktis, dan gampang bermanuver di tengah kemacetan. Sepeda motor jadi kendaraan favorit di Indonesia. Menurut data badan pusat statistik, jumlah sepeda motor lebih dari 115 juta unit. Masalah yang dihasilkan dari motor sebanyak itu adalah polusi. Di Jakarta, sepeda motor jadi penyumbang polusi udara terbesar. That's why, pengguna sepeda motor listrik mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Model keren? Cek! Tanpa polusi udara? Cek! Tanpa polusi suara? Cek! Hemat energi? Cek! Dengan tenaga listrik seharga 2.000 rupiah, sudah bisa menempuh jarak sekitar 50 km. Jauh lebih hemat dibanding bensin. Mengisi baterainya gampang. Bisa ke motor atau di-charge langsung ke baterainya. Lebih fleksibel. Baterai sudah dilengkapi dengan teknologi fast charging. Satu jam, baterai sudah keisi 60%. Kalau terisi penuh, butuh waktu sekitar 3 jam saja. Motor listrik didukung kebijakan pemerintah. Pajak lebih rendah. Plus, bebas aturan ganjil genap kalau di Jakarta. Dari segi harga, gak jauh beda dengan sepeda motor biasa. Sekitar 25 juta rupiah per unit. Kalau harga sepeda motor baru sekitar 10 sampai 20 jutaan, bagaimana dengan motor lawas? Sepeda motor keluaran tahun 70 dan 80-an masih ada peminatnya. Biasanya sih, cuma untuk di koleksi. Harganya sekitar 500 ribu sampai 800 ribu rupiah per unit. Di tangan Pak Eri, 5 unit sepeda motor seharga maksimal 4 juta rupiah bisa diubah jadi replika robot. Senilai 25 juta rupiah. Cuan gede! Motor tua ini tahun 75 akan jadikan barah yang sangat bernilai. Kenapa kecingguh? Rasanya tadi motor aku disini, Daniel. Hah? Motor yang mana? Yang tadi yang kita pakai. Ya, aku kira motornya rongsokan. Makanya aku jual 200 ribu. Ya ampun, oh nyil. Cuma dijual cuma 200 ribu. 250 kek. Ya. Kreasi replika robot dari motor bekas muncul gara-gara pandemi. Sejak 2006, Pak Eri berprofesi sebagai pelukis. Karena pandemi COVID-19, pekerjaannya berhenti total. Berbekal ilmu di jurusan Seni Kriya Logam, Institut Seni Indonesia, Pak Eri menerima pesanan untuk membuat replika robot. Saya bikin robot ini awal tahun 2021. Pertama itu permintaan dari buyer Cina yang dulunya sering belanja lukisan. Pertama kali saya bikin 1 bulan dengan ukuran 2,5 meter. Terus order yang kedua itu 10 vc dengan tinggi 3 meter. Yap, robot replika Pak Eri dibuat untuk diekspor. Lokasi bengkelnya dibantu daerah istimewa Yogyakarta. Robot pertama dibuat dari 5 unit motor selama 1 bulan. Permintaan terus bertambah. Sekarang, Pak Eri dibantu 14 orang pekerja yang mampu menghasilkan 5-8 robot tiap bulan. Motor dibongkar. Tiap onderdeel dan bagian motor dibersihkan. Next, onderdeel dipasang di rangka hingga membentuk robot. Terakhir, pengecatan. Pembuatan 1 robot menghabiskan waktu 2-3 minggu tergantung ukuran robot. Rata-rata ukuran robot sekitar 3-4 meter. Kira-kira 1 robot begini ngabisin berapa motor ya? Ini replika robot besar dengan ukuran 3,5 meter. Ini menghabiskan 13 unit motor rosok dengan harga sekitar 100 juta. Yap, 100 juta rupiah. Meski baru memulai di awal tahun 2021, sudah hampir 50 robot karya Pak Eri diekspor ke Cina, Belanda, sampai Jerman. Robot replika ini memang gak bisa bergerak. Biasanya untuk dipajang di kantor atau pusat perbelanjaan. Kedepannya, Pak Eri berangan-angan membuat robot yang bisa bergerak dengan remote control. Sulit, tapi bukan mustahil. Saat ini, Pak Eri udah berhasil bikin robot yang bisa menyala dan berbunyi kayak gini. Asik kan kalau robotnya bisa gerak beneran? Berasa di film-film. Tantangan membuat robot adalah mencari bagian motor yang sama supaya tampilan robot simetris. That's why, Pak Eri punya banyak stok motor bekas. Semuanya motor lawas. Berbeda dengan motor keluaran 90-an ke atas. Motor lawas terbuat dari bahan logam yang lebih kuat. Kenapa sih, Kak Tingbo? Kenapa pake nanya, Unyil? Motor aku tuh kamu jual. Aku cuma bisa modifikasi lewat handphone doang. Abisan, itu kan motornya udah old. Ya memang old. Tapi itu tuh motor udah keturunan dari zaman kapan tau dari bebuyut aku, Unyil. Yailah. Ntar kan tinggal geli lagi. Geli pake apaan? Kaki cagungan? Tabungan? Yang itu loh, yang dari Tanah Lian. Lihat. Ya aku gak punya. Oh, gimana kalo pake celengan tetangga, Unyil? Itu gak nyolong nanganya. Oh iya. Bcw, kalo Kak Tingbo pengen motor lawas yang kayak garu, gak usah bingung-bingung Kak Tingbo. Hah? Maksudnya bingung-bingung kenapa, Unyil? Nih, ada motor garu rasa retro. Oh, emang ada, Unyil? Ada dong. Tapi tunggu, sagar dulu. Ya, mending kita berlang itu aja deh. Sagar, Kak Tingbo, sagar. Nih, mending kita lihat yang satu ini. Check it out. Penggemar kendaraan lawas biasanya memodifikasi motor. Modifikasi motor baru biar keliatan retro atau sebaliknya. Memodifikasi motor lawas biar berasa baru. Kalo mager modif-modif, mending pake motor baru rasa retro. Bentuknya sih memang klasik, tapi motor ini punya fitur dan teknologi modern. Desain lampu depan dan belakang berbentuk bulat dengan teknologi LED modern. Serta LCD speedometer bergaya retro yang dilengkapi multi-information digital. Motor ini bisa jadi pilihan bagi penyuka gaya klasik tapi tetap modern dan nyaman. Gak perlu modifikasi motor lagi deh.